Selamat siap Pemirsa, KSP pastikan kenaikan harga kebutuhan segera terkendali jelan Ramadhan. Tenaga Alitama Kantor Staf Presiden KSP, Edi Priyono, akan memastikan kenaikan harga kebutuhan pokok jelan Ramadhan segera terkendali. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skenario operasi pasar untuk sejumlah komoditi seperti telur ayam, gula pasir, bawang putih, dan cabai. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kaupaten Jeber mengalami kenaikan. Harga telur ayam berkisar Rp23.000-Rp24.000 per kilogram. Kasih pengembangan usaha promosi peringkatan penggunaan produk dalam negeri, Dinas Perindustrian dan Pertagangan Jeber, Eko Wayosef Tanto mengatakan harga telur ayam mengalami kenaikan karena adanya permintaan yang mengikat seiring banyaknya warga yang membuat kue kering untuk persiapan lebaran. Warga di sejumlah daerah mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok di pasar. Di pasur ruang, harga cabai rawit di pasar tradisional daerah tersebut naik dajang. Menurut perdagang, harga cabai rawit belejit sejak 3 hari terakhir. Harganya mencapai Rp60.000-Rp70.000 per kilogram. 3 hari sebelumnya, harga cabai masih dikisaran Rp40.000-Rp45.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 atau terjadi kenaikan Rp10.000. Sedangkan, harga bawang putih seminggu lalu dikisaran Rp25.000, tapi kini juga naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain itu, kelakar minyak goreng masih terjadi di sejumlah daerah. Minyak goreng yang ada di pasar dijual di atas harga yang ditentukan pemerintah. Dalam siaran pers pada Rabu 30 Maret 2022, Edi mengatakan untuk minyak goreng, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan harga yang serangan tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Menurutnya, jika masih ditemukan harga di atas head, di pasaran ini perlu kerjasama semua pihak untuk ikut mengontrol kebijakan tersebut. Edi juga mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan sudah menjadi siklus tanggungan. Hal ini terjadi karena adanya peningatan konsumsi yang menyebabkan permintaan barang naik. Edi mengucapkan, kalau permintaan sudah naik, tentu harga juga ikut naik. Saya kira, masyarakat harus lebih bijaksana dalam berbelanja. Ia menjelaskan, pasokan kebutuhan pokok di pasar tradisional masih aman dan jika terjadi kenaikan sejumlah komoditas pahar pada awal Ramadan masih dalam batas kewajaran. Beberapa elemen masyarakat yang mendengar hal tersebut menyampaikan kegelisahan. Mereka mahu KSP turun ke bawah untuk mengecek harga-harga kebutuhan pokok menjelang kuasa semua naik. Terutama minyak goreng bisa di atas Rp20.000. Demikian, update news saya Ridwan Manogro, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.